Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, mulai mencairkan bantuan insentif bagi guru pendidikan agama Islam, PAI, non-pegawai negeri sipil. Total anggaran insentif ini sebesar Rp66 miliar bagi 44.000 guru PAI non-PNS seluruh Indonesia. Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Komas, mengatakan bantuan insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PAI non-PNS pada sekolah yang belum tersertifikasi dan belum mendapatkan tujangan profesi guru. Bantuan insentif bagi guru PAI non-PNS merupakan afirmasi kemenak bagi kesejahteraan guru PAI di sekolah, kata Menak di Jakarta. Rabu 17 November 2021, Menak berharap bantuan insentif ini akan memotivasi guru PAI non-PNS untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, Anggaran Rp66 miliar diperuntukkan bagi 44.000 guru PAI non-PNS pada sekolah dasar. SD, Sekolah Menengah Pertama, SMP, Sekolah Menengah Atas, SMA, atau Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, serta Sekolah Luar Biasa, SLB. Di semua tingkatan, masing-masing akan mendapatkan Rp1,5 juta dipotong pajak. Insentif ini akan dikirim langsung ke rekening masing-masing terang pria yang akrab di Sapa Dhani ini. Tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan, atau pemutahan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun. Kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau-atau biaya transfer antar bank. Sambungnya, Ramdhani menambahkan insentif tahun anggaran 2021 diberikan kepada guru PAI non-PNS yang memenuhi syarat sebagai penerima dengan ditetapkan melalui aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama, SIAGA, berdasarkan urutan prioritas. Berikut kriteria penerima insentif guru PAI non-PNS I. Guru PAI bukan PNS yang masih aktif mengajar di TKSD, SMP, SMA, atau SMK II. Terdata dalam SIAGA per Maret 2021-3. Bukan penerima tunjangan profesi guru-4. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK. 5. Belum memasuki usia pensiun. 6. Lama pengabdian sebagai pendidik dibuktikan dengan surat keterangan terhitung mulai tanggal mengajar. Guru yang telah lama mengabdi menjadi salah satu prioritas jelas Ramdhani. Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan juga menjadi pertimbangan untuk menjadi skala prioritas, pungkasnya. Demikian informasi ini kami sampaikan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV.